Intro Hai 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 Sobat Tangerang, jumpa lagi di tau gak guys Tangerang TV Masa pandemi kayak gini berbagai tren muncul ya sob Mulai dari tren sepeda, tanaman hingga ikan hias Harganya pun beragam, mulai dari yang murah hingga mahal banget Nah daripada ikan hias kesayangan kita yang baru dipeli mati begitu aja Mending intip yuk 4 cara memelihara ikan hias 1. Kenali ikan dan siapkan kebutuhannya Karena masing-masing ikan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda Maka kita harus kenal dulu nih kebutuhan ikan hias kita Misal harus diganti air berapa hari sekali ataupun suhu air Setelah itu kita siapkan perlengkapannya Agar ikan kita dapat hidup dengan baik di akwarium Seperti filter air, penghangat air, aerator, lampu akwarium atau hiasan lainnya 2. Pilih ikan yang mudah dirawat Bagi para pemula sebaiknya kita memilih jenis ikan hias yang mudah untuk dirawat sob Contohnya ikan hias air tawar Ehm seperti ikan cupang, maskoki, neon tetra Semuanya terlihat cantik bukan? 3. Beri makanan yang alami Ada beberapa jenis pakan ikan Salah satunya cacing atau pelet Pilihlah pakan yang terbuat dari bahan alami Sebab hal ini dapat membantu menjaga air akwarium tetap bersih dalam waktu lebih lama Kalian juga harus tahu sob kapan waktu memberi pakan ikan Untuk ukuran besar kita bisa memberi pakan 4 kali sehari Sedangkan yang kecil 6 kali sehari Dengan jarak waktu 2 jam 4. Perawatan rutin Walau kita sudah memiliki kotor air Tapi mengganti air juga wajib dilakukan loh Ya minimal seminggu 1 kali Mengganti air dan membersihkan akwarium Dapat membantu menjaga kesehatan ikan Dan menghilangkan kotoran di dalamnya Nah itu dia beberapa tips yang dapat kita lakukan Jika ingin memelihara ikan hias yang dapat kita lakukan di rumah atau di kantor Semoga bermanfaat ya sob Kalau kalian mau tahu info-info lain yang menarik Yuk saksikan tau gak guys setiap hari Selasa hanya di channel Youtube Tangerak TV Dadah!